Timnas U17 Indonesia bakal berlaga di kualifikasi Piala Asia U17 2023 usai menyebet gelar Piala AFF O16 2022. Pada ajang tersebut, Indonesia tergabung di Grup B bersama Malaysia, Palestina, Guam, dan Uni Emirat Arab OEA. Garuda Asia akan memulai kiprah di ajang tersebut dengan menghadapi Guam pada tanggal 3 Oktober mendatang. Kemudian Iqbal Guijang GDKK bakal bersua OEA tanggal 5 Oktober, Palestina tanggal 7 Oktober, dan Malaysia tanggal 9 Oktober. Sebagai persiapan, Timnas U17 Indonesia menggelar pemusatan latihan TC di dua kota yakni Yogyakarta dan Bogor. Saat ini, Timnas U17 Indonesia tengah menjalani TC di Bogor setelah sebelumnya digelar di Yogyakarta. Selain TC, skuad besutan Bimasakti itu juga menggelar pertandingan uji coba melawan PPLP Kemenpora. Laga tersebut berlangsung di Stadion Pakansari, Kabupaten Bogor, Rabu 28 September 2022, malam WIB. Hasilnya, Timnas U17 Indonesia menang telak dengan skor 5-0 atas PPLP Kemenpora. Kemenangan ini tentu menjadi modal positif bagi Indonesia sebelum berlaga di kualifikasi Piala Asia U17 2023. Usai pertandingan, Bimasakti mengatakan bahwa anak-anak Asurya terus menunjukkan perkembangan yang positif. Oleh karena itu, legenda Timnas Indonesia tersebut menegaskan bahwa timnya siap mengikuti kualifikasi Piala Asia U17 2023. Para pemain terus menunjukkan perkembangan yang positif. Kami sudah siap mengikuti kualifikasi Piala AFC U17 2023. Kami persiapkan dengan baik semuanya termasuk persiapan mental. Apalagi main di kandang sendiri. Harus fokus dan tidak boleh meremehkan lawan, kata Bima. Indonesia akan menjadi tuan rumah di grup B dan semua pertandingan grup bakal digelar di Stadion Pakansari, Bogor. Nantinya, hanya 10 juara grup dan 6 runner-up terbaik yang berhak lolos ke putaran final tahun depan. Indonesia tercatat telah tampil di Piala Asia U17 sebanyak 6 kali dengan prestasi terbaik menjadi peringkat keempat pada 1990. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!